Diduga lapar seekor ular piton sepanjang 5 meter muncul di tengah badan jalan Trans Sulawesi, tepatnya di kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Khawatir memangsa hewan ternak warga, warga terpaksa memasukkannya ke dalam karu. Beginilah suasana penangkapan seekor ular piton dengan ukuran sekitar 5 meter ditangkap oleh warga. Di tengah badan jalan Trans Sulawesi Barat, tepatnya di kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Penangkapan ular ini bermula dari sejumlah warga yang tengah melintas sekitar pukul 2.30 dini hari tadi. Tiba-tiba saja, di tengah badan jalan warga melihat seekor ular piton melintas dan hendak memasuki pemukiman warga. Sejumlah warga pun berusaha menangkap ular piton ukuran 5 meter tersebut. Saat penangkapan berlangsung warga mengalami kesulitan, di mana ular piton tersebut sempat melawan, bahkan berusaha menerkam warga yang berusaha menangkapnya. Setelah sekitar satu jam lamanya, warga akhirnya berhasil mengamankannya. Warga yang langsung memasukkannya ke dalam karung untuk diamankan. Dari keterangan warga sekitar, ini baru pertama kalinya kemunculan ular piton di jalan. Warga menduga ular piton ini kelaparan, sehingga keluar dari dalam hutan dan mencari mangsa di perkampungan warga. Warga dihimbau agar tetap mengawasi hewan ternaknya. Diperkirakan masih ada ular piton lainnya yang berada di dalam hutan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Usai dimasukkan ke dalam karung, warga langsung membawa ular piton ini ke salah seorang warga agar bisa diamankan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.